Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TBH Sanudin pada kesempatan konsolidasi internal partai Jumat pekan lalu di hadapan pengurus DPC, PAC dan Ranting serta ribuan kader pendukung menegaskan sikap dan dukungannya untuk pembentukan DOB atau Daerah Otonomi Baru Dalam kunjungan safari kampanye dan konsolidasi internal partai PDI Perjuangan di Kabupaten Cianjur, Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TBH Sanudin yang bertempat di Gedung Dakwah Komplek Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur disambut ribuan masa yang datang dari berbagai tempat di Kabupaten Cianjur Dengan mengenakan seragam merah kebesaran partai Banteng Moncong Putih tersebut Kang Hasan begitu panggilan akrabnya disambut hangat ketua DPC di Perjuangan Kabupaten Cianjur Para anggota legislatif DPR RI, Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur yang turut dimeriahkan dengan tampilan seni religi Pertanya sudah ber asynchron, ya Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur oleh berkesan tersebut stopped dengan TGED معan'an Jadi melambang BARU Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur Melambang Barat dan… Agak Bandung Sementara itu pada pidato politiknya, Kang Hasan menegaskan komitmennya. Selain perhatiannya tertuju pada bidang pendidikan, sosial, dan kesejahteraan rakyat, pihaknya mendukung penuh terbentuknya daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Selama itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di wilayah Cianjur Selatan. Tata ruang itu kalau kita lihat ya, kalau dalam konteks biografi Jawa Barat terlalu berat ke utara. Selatan itu tidak ada yang lurus, sehingga saya sepakat di wilayah Cianjur itu ada pemengkaran. Tapi harus sekali lagi melalui survei. Kalau survei mengatakan itu bermanfaat untuk rakyat, why not? Maju, mengkarakan. Hal senada diungkapkan warga Cianjur yang sekaligus budayawan terkait dukungannya untuk pemengkaran atau pembentukan daerah otonomi baru Cianjur Selatan. Selaku masyarakat Cianjur, juga masyarakat Jawa Barat, termasuk juga saya mengajar kebijakan publik, rasanya tidak haram kalau masyarakat di Jawa Barat untuk melahirkan daerah baru atau DOB. Dan itu tidak subversi selama tujuannya untuk meningkatkan kemahmuran masyarakat yang ada di wilayah. Sebab hakikat otonomi itu mendekatkan layanan ke publik. Dan tadi juga Pak Sanudin, juga beliau selaku Dewan Pengaping Peguban Pasunan, langsung setuju untuk jika memang Cianjur Selatan menurut kajian layak untuk lahir kota baru atau kabupaten yang baru. Beliau setuju jadi gubernur, tidak jadi gubernur. Apalagi kalau misalkan beliau terpilih jadi gubernur Jawa Barat, bahwa pemengkaran itu bukan subversi, dan pemengkaran itu halal, dan pemengkaran itu hak masyarakat selama menempuh mekanisme dan koridor. Sesuai juga apa yang pernah disampaikan oleh Bupati Cianjur, bahwa Cianjur tidak, atau wakil bupati, pemerintah daerah tidak anti pemengkaran selama prosesnya ditempuh. Apapun yang menjadi komitmen calon gubernur, rakyat akan senantiasa menanti realisasi dari janji, dan dijanji politiknya. Haji Dikjaya, untuk Lintas Cianjur.